Bab 247. Menghisap petir penghancur. Jurus Nines Turn Supreme mengalami kemajuan dengan cepat, membuat Elton Su hanya merasa sangat termotivasi, bahkan kecepatan pergerakan latihan sepertinya lebih cepat sedikit. Ho! Tiba-tiba, naga panjang ungu meraung kesakitan, Elton Su seketika terbangun dari latihan yang dalam. Begitu melihat, Elton Su menyadari, warna naga panjang ungu mulai memudar. Walaupun kecepatan memudar ini tidak cepat, namun memang memudar dengan nyata. Walaupun naga panjang ungu adalah tubuh energi, namun, dari dia bisa meneteskan darah segar, sudah perlahan membentuk menjadi tubuh fisik, tentu saja, juga memiliki rasa sakit yang kuat. Hanya saja sayangnya, tubuh naga panjang ungu terlalu besar, sama sekali tidak mungkin tubuh energinya berubah menjadi fisik sepenuhnya, kalau tidak, bisa langsung menggunakan tubuhnya sekarang untuk berlatih, lagi pula hasil latihannya semakin baik. Elton Su saat ini tidak punya cara meringankan rasa sakit naga panjang ungu, kalau begitu, maka mempercepat kecepatan menghisap adalah bantuan terbaik untuk naga panjang ungu. Segera, Elton Su tanpa ragu mempercepat kecepatan menggerakkan jurus Minesturn Supreme, walaupun tubuhnya cukup kuat, Elton Su juga memiliki perasaan hampir meledak kekenyangan. Naga panjang ungu seketika semakin berubah, semakin pudar seiring Elton Su menghisap energi petir ungu, bahkan naga panjang ungu menjadi lebih kecil. Lagi pula seiring waktu berlalu, Elton Su menyadari sisa energi petir penghancur hitam juga mulai berubah menjadi gelisah, mulai tidak sabar. Menghadapi keadaan seperti ini, hati Elton Su tanpa sadar menjadi tegang, takutnya dengan kultivasi jurus Minesturn Supreme-nya yang sekarang mencapai tahap menengah tingkat 5, tetap sulit menghisap energi petir penghancur hitam ini. Bila memaksa ingin menghisap seperti ini, mungkin tidak hanya tidak dapat menghisap energi, dirinya mungkin akan terluka parah. Bahkan, bila tidak hati-hati, dirinya akan masuk dalam bungkusan petir penghancur hitam, takutnya tidak hanya terluka, bahkan sangat mungkin meninggal. Naga panjang ungu sepertinya juga menyadari kekhawatiran di hati Elton Su, dia meraung keras. Selanjutnya, di bawah tatapan terkejut Elton Su, naga panjang ungu menahan kesakitan yang begitu besar, memisahkan dengan paksa energi petir ungu dan petir penghancur hitam, serta mengkompres energi petir ungu. Walaupun Elton Su tidak bisa merasakan kesakitan yang dialami naga panjang ungu, namun, Elton Su memperkirakan, takutnya penderitaan seperti ini tidak jauh lebih baik dari memotong daging dari tubuh sendiri. Elton Su merasa kagum pada kesabaran naga panjang ungu, pada saat bersamaan, juga semakin mengerti keputus naga panjang ungu ingin lepas dari tubuh ini. Elton Su menunjukkan ekspresi bengis melihat naga panjang ungu begitu bertekad, diaren diam berkata, kamu bertekad, aku juga bisa bertekad. Di saat ini, Elton Su akhirnya memulihkan hasrat bela dirinya, tidak lagi seperti sebelumnya, memikirkan hal yang tidak dia yakini, maka tidak berani dengan mudah melakukannya, tidak berani bertekad dengan mudah. Energi petir ungu dihisap sepenuhnya oleh Elton Su, namun jaraknya dari tahap akhir tingkat 4 jurus minesturn supreme tetap sedikit jauh. Menatap energi petir hitam, walaupun hati Elton Su tetap penuh dengan kekhawatiran, namun begitu teringat naga panjang ungu menahan kesakitan yang begitu besar namun tetap bertahan saat ini, Elton Su tanpa sadar menjadi semakin gigih. Tanpa keraguan sedikit pun, jurus dewa petir Elton Su semakin bergerak dengan hebat, selanjutnya tiba-tiba dia menabrak petir penghancur hitam. Energi yang hebat seketika merobek lapisan luar pertahanan Elton Su, namun Elton Su tidak memedulikan, dia bertekad menggerakkan jurus dewa petir, ingin menaklukkan energi yang hebat ini. Pada saat bersamaan, jurus minesturn supreme juga bergerak pada saat bersamaan, sayangnya, ingin menghisap energi kuat yang belum ditaklukkan jurus dewa petir terlalu sulit, bahkan bisa dibilang tidak ada harapan. Tubuhnya tetap dirusak, di sekitar tubuh Elton Su bahkan sudah ada luka yang sangat dalam. Bocah, kamu tidak apa-apa bukan? Bila tidak bisa, maka menyerahlah untuk sementara. Melihat Elton Su begitu bertekad, naga panjang ungu tak tahan berkata. Elton Su menggeleng, menggertakkan gigi, dengan kesulitan berkata, tidak perlu, aku masih bisa bertahan, juga pasti bisa bertahan. Dia seperti ini karena Elton Su tahu dengan jelas, bila menyerah di saat ini, takutnya harus menunggu naga panjang ungu pulih sepenuhnya seperti semula baru bisa. Sedangkan dengan keadaan naga panjang ungu sekarang, ingin pulih paling sedikit harus ratusan tahun, dia tidak dapat menunggunya, sedangkan naga panjang ungu sendiri tidak berumur panjang. Saat itu waktu untuk berlatih menjadi bentuk manusia berkurang ratusan tahun, harapannya yang menambah umurnya juga akan berkurang banyak. Apalagi, Elton Su masih memiliki kekhawatiran, yaitu seiring waktu berlalu, takutnya karena luka besar kali ini, naga panjang ungu belum tentu bisa bertahan. Mungkin sisa energi petir penghancur juga merasakan sikap dan kegigihan Elton Su, karenanya, semakin merusak lagi. Merasakan tubuhnya rusak parah, Elton Su tetap mengabaikannya, jurus Nginesturn Supreme dan jurus Dewa Petir bergerak bersamaan sampai maksimal. Waktu sehari berlalu, daging di sekujur tubuh Elton Su berubah menjadi keadaan terputus dari tulang. Rasa sakit di saat ini, untuk Elton Su sungguh lebih menyakitkan dari rasa sakit master bela diri, Guan Yu yang menggores tulang. Elton Su merasa kemungkinan dirinya tidak dapat bertahan setiap saat, mungkin detik berikutnya dirinya tidak bisa tidak menyerah, atau detik berikutnya, daging tubuhnya akan tidak tahan, bahkan sepenuhnya hancur. Di saat ini, Elton Su bahkan tidak tahan merenung, apakah dirinya terlalu arogan, mungkin terlalu tidak tahu diri. Tentu saja, pikiran seperti ini hanya melintas sekilas di kepala Elton Su, lalu berubah menjadi ekspresi gigih, karena dirinya sudah memilih pilihan ini, tentu saja harus bertahan sampai akhir baru benar, kata menyesal tidak seharusnya muncul di dirinya. Memiliki pikiran seperti ini, saat ini Elton Su sudah tidak lagi mengandalkan dua latihan kuat dirinya sebagai topangan untuk bertahan, melainkan menggunakan tekadnya sebagai topangan. Di waktu tertentu, Elton Su tiba-tiba menyadari, tubuhnya ternyata menghasilkan perlawanan pada energi petir penghancur, pada saat bersamaan, juga menghasilkan semacam perasaan dekat dengan energi petir penghancur. Lumayan, bila ingin melawan petir penghancur, maka harus merubah tubuh mendekati petir penghancur, bahkan menjadi satu bagian dari dirinya baru bisa. Elton Su, semangat, jarak sampai kamu berhasil sudah tidak jauh lagi, asal kamu bertahan lebih lama sedikit lagi, mungkin bisa berhasil. Naga Panjang Ungu menyadari harapan, dengan gembira pada saat bersamaan juga tidak lupa memberi semangat pada Elton Su. Wajah Elton Su juga menunjukkan senyum, Tuhan tidak akan mengecewakan orang yang memiliki harapan, dia akhirnya merasakan harapan yang sudah lama pudar. Segera, Elton Su meneruskan menggerakkan jurus dewa petir, namun berusaha menaklukkan energi petir penghancur, bila sudah ada awal menaklukkan, maka jaraknya sampai berhasil juga tidak akan terlalu jauh. Dalam hati bersiliki harapan seperti ini, jurus dewa petir Elton Su sekali lagi mengalami terobosan, mencapai puncak tingkat 4 di saat ini peridekar puncak tahap akhir tingkat Yin yang penuh juga tidak dapat memberi ancaman sedikitpun padanya. Petir penghancur sepertinya kelihatannya sama, tidak peduli dalam kekuatan atau yang lainnya juga sama. Namun sebenarnya tidak seperti ini, walaupun kelihatannya sama hitam, sebenarnya energi petir penghancur di dalamnya lebih lemah sedikit. Pengalaman yang didapatkan di dalamnya adalah pengalaman yang didapat dalam keadaan Elton Su menerima berkali-kali seperti ini, dan tidak ada daging yang utuh di sekujur tubuhnya. Di saat ini, tujuan Elton Su adalah menghisap energi penghancur dari petir penghancur yang lebih lemah sedikit, lalu baru memukul energi petir penghancur lainnya. Tentu saja, yang dinamakan lemah dalam petir penghancur hitam bukanlah lemah yang sesungguhnya, melainkan bila dibandingkan dengan energi petir penghancur yang lebih kuat di dalamnya. Jadi, energi penghancur yang lebih lemah adalah sebuah tantangan yang tidak kecil untuk Elton Su. Walaupun tantangan, namun Elton Su di saat ini sudah penuh dengan ambisi, terkadang menggunakan jurus dewa petir untuk memancing petir penghancur hitam ini. Akhirnya, ada sedikit energi petir penghancur yang lemah tiba-tiba berubah menjadi menurut, ikut berputar seiring jurus dewa petir Elton Su tiba di meridian Elton Su. Begitu energi petir penghancur yang kuat masuk ke dalam tubuh Elton Su, seketika Elton Su merasakan meridian di sekujur tubuhnya dirusak dengan cepat. Kecepatan merusak seperti ini sangat cepat, membuat Elton Su yang memiliki kecepatan pulih yang mengejutkan orang juga memiliki perasaan dia benar-benar tidak dapat mengikuti. Untungnya Elton Su sudah memiliki persiapan dari awal, jurus minesturn Supreme bergerak hebat, seketika, di bawah gerakan jurus minesturn Supreme, setiap lewat satu putaran, energi petir penghancur hitam menjadi semakin lemah, lagi pula perasaan yang diberikan petir penghancur juga semakin menurut. Seiring energi petir penghancur menjadi menurut, kekuatan merusaknya seketika menjadi jauh lebih kecil, sedangkan di bawah putaran latihan Elton Su, meridian yang dirusak petir penghancur juga dengan cepat pulih. Akhirnya, energi petir penghancur yang lebih lemah dihisap perlahan oleh Elton Su. Seketika, karena Elton Su perlahan beradaptasi dengan energi petir penghancur, sifat merusaknya berkurang jauh. Dalam keadaan seperti ini, Elton Su menggunakan kesempatan berusaha keras, sekali lagi menangkap energi petir penghancur yang lain untuk dihisap tubuhnya. Bila dibandingkan dengan jurus Minesturn Supreme, walaupun jurus Dewa Petir bisa menaklukkan kekuatan petir penghancur, namun sama sekali tidak dapat menghisap. Kalau tidak di saat ini jurus Dewa Petir Elton Su menembus ke tingkat lima, sebanding dengan pendekar tingkat manusia dewa. Semuanya karena Elton Su terlalu sedikit memahami kebenaran mendalam petir, bagaimanapun jurus Dewa Petir adalah latihan yang berhubungan dengan hukum petir. Di saat ini baru memahami 40 persen kebenaran mendalam petir, juga sama dengan baru memahami makna mendalam tahap menengah tingkat yin yang penuh saja. Sedangkan tingkat manusia dewa perlu benar-benar memahami sampai 100 persen, lagi pula berubah menjadi kekuatan supernatural. Elton Su memperkirakan, bila dirinya tidak sepenuhnya memahami kebenaran mendalam petir, takutnya sama sekali tidak punya cara meningkatkan kultifasinya lagi. Sebaliknya jurus Ninesturn Supreme tidak memiliki batasan dalam hal ini, sayangnya, kebutuhan energi yang sangat besar adalah batasan terbesar untuk kultifator. Elton Su memperkirakan, kultifator biasa yang tidak pernah berlatih, menghisap energi di sekujur tubuh naga panjang ungu, maka paling sedikit bisa menembus ke tingkat manusia dewa. Namun, Elton Su percaya, walaupun dirinya sungguh menghisap energi di seluruh tubuh naga panjang ungu, dia juga akan menembus tahap awal atau tahap menengah tingkat enam jurus Ninesturn Supreme, sama dengan menembus ke tahap awal menengah tingkat sempurna. Untuk Elton Su, satu-satunya yang menghibur takutnya adalah bila menembus ke tahap awal tingkat enam, dalam tingkatan, dia hanya sama dengan tahap awal tingkat gabungan spiritual. Namun dalam hal kemampuan, dalam keadaan menambah kekuatan bertanding enam kali lipat, kemampuannya sama dengan tahap awal atau menengah tingkat Yin yang penuh. Walaupun kekuatan yang besar ini akan membuat orang sulit percaya, namun ini adalah kenyataan yang dihadapi Elton Su. Elton Su sudah tidak berani membayangkan, kapan dirinya bisa menembus tingkat tujuh. Bersambung Bab 248 Perpisahan Elton Su tetap meneruskan menghisap energi petir penghancur dengan hati-hati, tidak berhenti sedetik pun. Namun bila dibandingkan, setiap kali dia hanya berani sedikit menghisap sebagian kecil energi petir perusak, takut bila tidak hati-hati akan melukai meridian, saat itu sebaliknya akan menunda waktu menghisap energi petir penghancur. Hanya saja, dengan kecepatan menghisap Elton Su sekarang, Elton Su tidak tahu dia harus menghisap sampai kapan baru bisa selesai menghisap energi petir perusak yang banyak seperti ini. Untungnya Elton Su juga tidak buru-buru, di saat ini yang perlu dia lakukan adalah mengerahkan usaha terbesar untuk meningkatkan kemampuannya saja. Mengenai apakah naga panjang ungu bisa bertahan hingga saat itu atau tidak, bukanlah hal yang bisa dia pikirkan, pokoknya dia hanya perlu sebisa mungkin melakukan hal yang perlu dia lakukan saja. Tiga tahun berlalu, dalam tiga tahun ini, Elton Su tetap berada dalam petir penghancur. Hanya saja bila dibandingkan dengan tiga tahun yang lalu, energi petir penghancur hitam yang mengelilingi Elton Su lebih kecil 10 kali lipat. Sedangkan aura tubuh Elton Su juga menjadi lebih kuat tidak hanya satu, dua kali lipat, melainkan lebih dari 10 kali lipat. Dibandingkan dengan hal ini, saat ini naga panjang ungu semakin lama semakin kecil, auranya juga semakin lemah. Namun walaupun begitu, naga panjang ungu tidak khawatir, melainkan semakin bersemangat, karena jarak ke hari dia lepas dari tubuh naga semakin dekat. Di waktu tertentu, di bawah tatapan naga panjang ungu, aura Elton Su tiba-tiba bertambah pesat, selanjutnya, meledak seperti air bah, membuat hati naga panjang ungu di sebelah terkejut. Naga panjang ungu memperkirakan, Elton Su di saat ini, walaupun di saat jayanya dia bisa mengalahkan Elton Su, namun takutnya juga tidak dapat berbuat apa-apa pada Elton Su. Kemajuan Elton Su besar, melebihi bayangannya, membuat dia merasa penderitaan yang dia terima tiga tahun ini sepadan, karena jarak dari dia bisa bebas semakin lama semakin dekat. Kultivasi mencapai terobosan, namun Elton Su tidak membuka matanya, melainkan meneruskan dengan gila menghisap energi petir, mengokohkan tingkat enam jurus minesturn supreme yang baru dia tembus. Sampai di tingkat enam, Elton Su dapat merasakan seluruh tubuhnya seperti energi yang tidak habis digunakan, satu tinjuan bisa memukul hancur semuanya, ini adalah kekuatan mutlak, energi mutlak yang tidak tercampur faktor apapun. Walaupun tingkatan jurus minesturn supreme Elton Su di saat ini hanya sama dengan pendekar tahap awal tingkat gabungan spiritual, namun hanya menggunakan jurus minesturn supreme, dia percaya diri bisa bertarung dengan pendekar tahap menengah tingkat yin yang penuh, bahkan dapat menang melawannya. Ini adalah kehebatan jurus minesturn supreme, ini juga alasan jurus minesturn supreme bisa mendominasi era kuno, disebut sebagai latihan terhebat. Bila menambahkan jurus dewa petir di puncak tingkat lima, serta energi gabungan tiga makna mendalam, Elton Su percaya, dia juga bisa bertarung dengan satu dua orang pendekar tingkat manusia dewa. Di mata naga panjang ungu, atau yang sudah berubah menjadi naga pendek ungu yang penuh harap, Elton Su melihat ke arah naga panjang ungu. Senior, selanjutnya aku akan menghisap semua energi naga panjang ungu sekaligus, rasa sakitnya saat itu lebih kuat dari sekarang, kamu harus memiliki persiapan. Kata Elton Su mengingatkan dengan ekspresi khawatir. Tiba di saat ini, Elton Su semakin lama semakin khawatir, saat ini adalah saat terlemah kesadaran naga panjang ungu. Sedangkan saat naga panjang ungu akan menghadapi rasa sakit yang terkuat, dia sungguh sedikit khawatir, di bawah rasa sakit yang hebat, apakah senior naga panjang ungu bisa bertahan karena rasa sakit yang hebat, dan kesadarannya langsung hancur. Namun naga panjang ungu melewati penderitaan selama tiga tahun, walaupun kelihatannya sedikit kuyuh, namun kegigihannya tidak tahu menjadi kuat berapa kali lipat dari tiga tahun yang lalu. Jadi, menghadapi saat terakhir dan terpenting, naga panjang ungu berkata dengan ekspresi riang, tenang saja, aku pasti akan bertahan hingga terakhir, bila sungguh kalah, juga tidak akan menyalahkan orang lain, hanya bisa salahkan aku tidak punya takdir ini. Kalau begitu aku akan mulai. Kata Elton Su mendengarnya. Selanjutnya, Elton Tuha tiba menggerakkan jurus Dewa Pets seketika walet puri energi sisa petir perusak hitam ingin melawan, namun tetap dihisap masuk ke dalam tubuh Elton Su. Howl. 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 Seiring energi terakhir petir perusak dihisap Elton Su, naga panjang ungu seketika mengeluarkan suara raungan yang mengejutkan bumi, suaranya menggetarkan. Elton Su menekan keras kekhawatiran di hatinya, dengan cepat mengubah energi petir perusak hebat yang tertekan di dalam tubuh, kalau tidak, takutnya dia sendiri akan terluka parah. Sedangkan apakah naga panjang ungu bisa hidup setelah sepenuhnya lepas dari tubuh energi atau tidak, hanya bisa melihat naga panjang ungu sendiri. Waktu berlalu sedetik demi semenit, Elton Su mengkhawatirkan keadaan naga panjang ungu, karenanya dengan cepat menghisap energi petir perusak ini. Saat energi petir perusak setelah dihisap sepenuhnya, kultivasi Elton Su juga menembus sampai ke tahap menengah six turn dari jurus nines turn supreme. Namun, Elton Su saat ini tidak punya suasana hati merasa gembira karena jurus nines turn supreme sampai ke tahap menengah six turn, melainkan dengan cepat membuka mata, melihat ke depan. Melihat di depan Elton Su ada bayangan seekor naga kecil ungu kehitaman yang berkeliaran. Seketika, Elton Su tahu ini adalah tubuh jiwa naga panjang ungu, kali ini dia akhirnya tenang. Bocah, terima kasih, kamu membuatku mendapatkan kebebasan menatap ke arah Elton Su, bayangan naga berterima kasih pada Elton Su. Elton Su bergegas berkata dengan sungkan, ucapan apa ini, aku yang seharusnya banyak berterima kasih pada senior baru benar, bila bukan senior, maka aku tidak tahu harus berlatih sampai kapan baru bisa sampai tahap menengah six turn dari jurus nines turn supreme. Hahaha, pokoknya kali ini kita termasuk mendapatkan yang kita masing-masing inginkan, sekarang, aku juga harus pergi reinkarnasi, tidak menemanimu lagi di sini. Kata bayangan naga kecil, ekspresinya tidak sabar. Jelas, bila bukan ingin menyapa Elton Su, takutnya bayangan naga kecil sudah dari tadi pergi reinkarnasi. Melihat bayangan naga yang begitu terburu-buru, Elton Su menunjukkan sedikit senyum, selanjutnya tidak tahan bertanya, senior berencana reinkarnasi ke tempat apa. Aku reinkarnasi ke tempat yang terpencil sedikit, tunggu saat kultifasiku meningkat, aku baru berjalan-jalan ke seluruh kontinen, harus meninggalkan reputasiku. Bayangan naga kecil saat ini penuh dengan ambisi. Elton Su tidak ragu dia tidak bisa melakukannya, karena lawan adalah jiwa yang lahir dari petir perusak terakhir rintangan dewa, kualifikasinya tinggi, hanya satu-satunya. Menggunakan kualifikasinya, asal tidak terlalu sial, mati di tengah jalan, pasti bisa keluar dari dunia. Teringat ini, Elton Su tidak punya perasaan tidak rela, dia percaya dirinya dengan cepat akan mendapatkan lagi berita tentang hayang separa, bestemi dengannya lah. Tidak-sidak perasaan Su mengepalkan tangan berkata karena begitu, kalau begitu aku ucapkan semoga senior lebih awal bisa terkenal di highest heaven continentis bahkan laut tak berujung. Terima kasih banyak, bocah, aku pergi dulu. Selesai bicara, bayangan naga kecil bersiap dengan cepat melayang. Namun Elton Su teringat sesuatu, tidak tahan berseru, senior, tunggu. Kenapa? Apa masih ada urusan? Ada urusan cepat katakan, aku mengejar waktu. Bayangan naga kecil menunjukkan ekspresi tidak sabar, dia sudah merasakan jiwanya sedang perlahan memudar, harus secepatnya menemukan tubuh reinkarnasi. Elton Su langsung memberikan latihan jurus dewa petir ke dalam kesadaran bayangan naga, berkata, walaupun tidak tahu setelah senior reinkarnasi akan bisa menggunakannya atau tidak, tapi, anggap ini sebagai hadiah terakhir untuk senior. Aku pasti tidak bisa menggunakan barang ini, namun karena ini niat baikmu, maka aku menerimanya, selamat tinggal. Tanpa ikatan tubuh, bayangan naga kecil menjadi semakin cepat beberapa kali lipat. Menatap bayangan naga kecil pergi, dia teringat kebersamaan mereka selama tiga tahun, selama tiga tahun saling mendorong, saling memberi semangat, Elton Su tak tahan menghela nafas. Memikirkan bayangan naga kecil pergi begitu terburu-buru, juga teringat kebersamaan selama tiga tahun, segera akan berpisah, hatinya sedikit tidak rela menghadapi perpisahan ini. Seiring energi petir perusat naga panjang ungu menghilang, berubah menjadi tubuh jiwa, energi di seluruh jurang lei feng juga pelan-pelan menghilang. Awan gelap yang menggantung di langit akhirnya menghilang, jurang feng lei juga akhirnya melihat matahari lagi. Namun, mulai hari ini, mungkin jurang feng lei berubah nama menjadi lembah angin. Karena angin kencang tetap terus berhembus, namun petir yang sedikit tidak lagi memiliki sumber bergerak, sama sekali tidak dapat berlanjut. Energi petir di seluruh jurang feng lei dihisap bersih olehku, aku juga tidak perlu tinggal di sini lagi. Pikir Elton Su diam-diam. Teringat tinggal di sini selama tiga tahun, hati Elton Su tak tahan sangat merindukan dua wanita itu, tidak tahu bagaimana keadaan dua wanita itu selama tiga tahun ini. Terbang sepanjang jalan, dalam keadaan Elton Su sekarang bisa mengerahkan 60 persen kebenaran mendalam angin, dan 40 persen kebenaran mendalam petir, kecepatannya tentu saja tidak perlu dikatakan lagi. Namun sepanjang jalan, Elton Su menyadari seluruh negara awan terapung berada dalam suasana muram dan tertekan, pejalan kaki di jalan semuanya berjalan buru-buru, di wajah mereka ada rasa cemas. Ini membuat Elton Su sedikit penasaran, sebenarnya apa yang terjadi dalam tiga tahun ini? Dalam tiga tahun ini, seharusnya kebanyakan pendekar bela diri sedang berusaha keras berlatih teknik bela diri baru benar bukan? Bagaimanapun pelajaran latihan yang dia tinggalkan di Menara Pusaka begitu banyak, jangankan tiga tahun, takutnya 30 tahun pun, bahkan 300 tahun juga belum tentu ada banyak orang yang bisa menembus ke tingkat 4, mendapatkan latihan tingkat kalsar. Ada Menara Pusaka, sekarang negara awan terapung seharusnya berada dalam suasana latihan yang giat baru benar, bagaimana bisa berada dalam suasana tertekan? Elton Su berencana mencari tahu dengan jelas, dalam tiga tahun dirinya tidak ada ini, sebenarnya terjadi apa, membuat suasana negara awan terapung berubah sebesar ini. Membuat rencana, Elton Su juga tidak mempercepat lagi terbang ke arah istana negara awan terapung, melainkan melambatkan kecepatan, mengawasi keadaan, memilih target. Yang kultivasinya rendah, seharusnya juga tidak mengerti banyak informasi, karenanya, Elton Su berencana memiliki seorang yang memiliki kultivasi yang sedikit tinggi dan memiliki jabatan untuk ditanyakan dengan jelas. Sekarang kesadaran ilahi Elton Su sangat kuat, cukup untuk menyapu ribuan mil di lingkaran sekitar dirinya, Elton Su menemukan kandidat yang paling pas. Seketika, kecepatan Elton Su meningkat cepat, dengan cepat menuju ke target yang dia pilih. Dalam waktu 15 menit, Elton Su pergi ke udara tidak jauh dari target yang dia pilih untuk tanyakan, Elton Su tanpa ragu langsung turun dengan cepat. Bersambung